Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita mondok gitu, mondok kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak, tidak berguna di masyarakat. Ternyata kita ini orang yang kelihatan tidak ada punya karir, tapi kalau malam sujud sama Allah, punya anak niat memperbanyak orang sujud, terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat, meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri. Tapi indahwa itu luar biasa, karena berstatus ngerawat ibu, ngerawat anak, ngerawat istri. Nah Islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu, sehingga Nabi kalau muji itu ada was al-korni, ini orang yang luar biasa. Ternyata dia itu punya ibu lumpuh, yang kalau kemana-mana harus digendong. Ketika tetangga-tetangganya berhasil suan Rasulullah itu was al-korni tidak bisa, karena setiap ibunya dipamitin mau suan ke Rasulullah itu sama ibunya tidak boleh. Tapi apa yang terjadi justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun, kurun itu waktu, adalah kurun yang ada was. Terima kasih telah menonton!